Intro Halo teens, kembali lagi bersama aku Kak Christian Samuel, mahasiswa STFT Jakarta Dan kali ini kita bertemu kembali di acara TFC Dan kita akan menyimak Renungan kita dengan judul Aku Tahu Siapa Engkau Yang diambil dari Markus 1 ayat 21-28 Tapi untuk itu Kita akan buka dalam doa Mari kita bersatu di dalam doa Bapak yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kehidupan kami Dan kiranya pada hari ini Kami akan kembali untuk mendengarkan firmanmu Dan kiranya Engkau memberikan penyertaan kepada kami Sehingga kami dapat memahami isi dari segala firmanmu Yang akan kami baca nanti dan kami dengarkan Terima kasih ya Bapak Terpujilah namamu kami berdoa Amin Jadi teens yang menjadi pusat permenungan kita hari ini Diambil dari Markus 1 ayat yang ke-24 Aku akan bacakan untuk kita semua ya Apakah engkau datang untuk membinasakan kami Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah Teens Ada dua sahabat yang tak sengaja berjumpa di sebuah pre-pesta pernikahan Untuk melepas rindu dan mengabadikan momen Ya mereka ingin berfoto bersama seperti biasa Namun salah satu dari mereka merasa ragu untuk menerima minta tolong pada orang-orang yang ada di sekitar Dan untuk itu mereka mengatakan Duh gak ada yang aku kenal Katanya seperti itu Tapi temannya berkata tenang saja Aku banyak kenalan disini Aku saja yang minta tolong ya Interaksi dan kerjasama dengan orang lain akan menjadi mudah Jika kita sudah mengenal orang tersebut Sebaliknya ketidaktahuan akan membuat interaksi menjadi canggung Kemudian dari teks Alkitab hari ini menceritakan sebuah adegan Dimana Yesus pertama kali mengajar dalam rumah ibadat Banyak orang yang takjub Dan heran akan perkataan Yesus yang penuh kuasa Orang-orang di sekitarnya makin takjub Saat Yesus menghardik dan mengusir roh jahat Yang merasuki seseorang di rumah ibadat itu Di saat orang-orang terheran-heran akan kuasa Yesus Justru roh jahat yang diusir itulah Yang lebih dulu mengenali Yesus Yang kudus dari Allah Kudus dalam bahasa Yunaninya Hagios Artinya adalah yang dikhususkan oleh Allah Dan bagi Allah Penyebutan identitas Yesus kembali menegaskan Bahwa ia benar-benar Mesias yang diutus Allah Dengan segala kemahakuasaannya Namun ada sebuah ironi Yang tampaknya berusaha ditunjukkan oleh penulis Injil Markus Dalam rumah ibadat yang penuh berisi orang-orang yang membaca dan merenungkan kitab suci Justru orang kerasukan inilah yang mengenali siapakah Yesus Jadi Tins Kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua Bahwa pengetahuan terhadap kitab suci Tidaklah cukup membuat kita hidup melakukan kebenaran Keseharian kita perlu diisi dengan pengenalan Yang benar Akan siapakah Tuhan kita Yang kita sembah Sehingga kita mengerti apa yang ia kehendaki untuk kita lakukan Mari kita tutup di dalam doa Terpujilah namamu ya Bapak Terima kasih untuk firman yang telah kau berikan kepada kami di hari ini Sehingga kami dapat belajar Bahwa pengenalan kepadamu Tidak cukup saja melalui kitab suci yang kami baca Tetapi ajarlah kami Dalam setiap konteks kehidupan kami Agar kami semakin mengenal padamu Dan kami semakin memahami Apa yang engkau maksudkan di dalam kehidupan kami Terima kasih ya Bapak Terpujilah namamu Kami berdoa Amin Demikian rendungan kita hari ini Jangan lupa subscribe Like Dan Comment Share 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 Terima kasih.